oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh welcome back to my channel maspro edis kali ini gue pengen ngebahas seputar all new honda cbr 150r nih jadi yang bener-bener all new yang bener-bener iya desainnya tuh bener-bener mirip yang cbr 250cc nih jadi gue pengen sekedar sharing aja sekedar informasi buat teman-teman semua pengguna all new honda cbr 150r nah gua jadi gabung di grup cbr 150r facelift indonesia nah disitu ada yang nge-posting nih ada yang nge-posting namanya tuh firdaus rafli nah postingannya tuh bikin geger di di grup itu nah itu postingannya apa nah postingannya nih ya seperti ini all new cbr 150r k45r nih ya masih 600km cuman dia udah pecah aja nih untuk bagian shockbacker belakang monoshocknya nih jadi itu dia bisa sih diklaim segala macem namanya masih garansi lah ya Nah disini gue pengen nge-informasikan aja apakah teman-teman yang udah beli all new cbr 150r yang k45r nih yang terbaru nih yang keren banget nih ya mengalami hal yang sama karena yaitu dia dia tuh bagian sok belakangan ya yang monoshock begitu dia pecah nah kira-kira nih penyebabnya pecah apa aja nih disini gua akan ngebahas pelan-pelan Oke kita bahas banget loh so let's get started nah jadi ada postingan nih dari Mas Bro Firdaus rafli nih di grup cbr 150r facelift Indonesia jadi dia baru ngambil yang warna merah ginilah yang bener-bener yang apa yang ABS gitulah karena ini yang clearnya ini udah bagus banget nah disini dia postingannya dia itu iya dia ngeluh sih sebenarnya nih kok bisa baga mangannya itu baru 600 km tuh kok bisa sih udah pecah gitu udah pecah di bagian shockbackernya nah ternyata ini yang pecah sebenarnya sih bukan shockbackernya hanya pelindung covernya aja sebenernya sih enggak terlalu masalah banget cuman ya tetap aja dia namanya motor baru ya namanya motor baru tuh kita harus bener-bener ia perfect lah sempurna nggak perlu ada yang gimana-gimana apalagi cuman baru 600 km sebenarnya lumayan motor baru dah 600 km mungkin dia udah sering touring kali ya jauh banget nah disini banyak juga sih ada yang apa ada yang menanggapi code di kolom komentarnya gitu kan nah ada yang apa namanya ada yang mengatakan begini Bro mungkin ini karena terlalu maksain bodi kegedean jadi itu dia ngikutin kakaknya tuh gede banget tapi kaki kakinya tuh kecil nah jadi mungkin itu bisa pecah atau juga mungkin bobot penggunaannya ataupun boncengernya tuh mungkin gendut gitu kan mungkin bisa juga seperti itu ya oke nah ada juga nih yang bilang ya menurut saya dan pengalaman saya itu bisa pecah seperti itu dikarenakan menghantam jalan yang berubang yang terlalu dalam bisa jadi seperti itu karena ya namanya dihantam lubang ya kan mungkin bisa pecah gitu nah untungnya itu sebenarnya pecahnya tuh bukan di apa namanya bukan sobekernya maksudnya tuh sampai olinya apa berembes gitu kan cuman dia di bagian covernya aja di karet pelindung gitu lah kalau nggak salah sih nah nah disini juga ternyata bukan dia aja ternyata ada juga yang mengalami hal yang sama akunnya tuh namanya cinta samudera nah dia posting juga sama nih kasusnya sama omku tapi masih layak maksudnya masih layak nggak ya seperti ini masih aman nggak ya kira-kira buat harian nah dia posting seperti itu ya menurut gua sih kalau karena memang masih garansi baru gitu kan masih bergaransi klaim aja Bro karena apa-apa kalau diklaim itu pasti diterima kok dan diganti hal yang baru maksudnya itu diganti sok yang baru itu bagus juga karena pasti ada tanggung jawab dari ahm sendiri karena yaitu dia kualitasnya kan pastikan untuk produknya nih walaupun memang ada cacat ataupun apa sekelas pabrikan Honda pasti mengganti yang baru jadi teman-teman nggak usah khawatir nah di postingan ini kira-kira teman-teman yang sudah punya all new Honda CBR 150R ke-45 R yang terbaru tuh yang benar-benar yang mirip Honda CBR 250 nah ada yang mengalami hal yang sama apa enggak nih tolong ditulis di kolom komentar siapa tahu bisa bermanfaat juga sih buat teman-teman yang lain yang sudah menggunakan supaya lebih hati-hati saat menggunakan motor tersebut Oke dan juga teman-teman nggak perlu khawatir juga kalau pun terjadi seperti ini pasti bisa diklaim karena kita masih garansi juga jadi nggak usah takut juga sih ya pasti diganti dengan gratis juga gitu Oke mungkin juga dia ya mungkin coba teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira penyebabnya apa sampai monosoknya tuh pecah di cover pelindungnya nah tulis tolong tulis di kolom komentar aja karena menurut gua pribadi sih mungkin memang saat kita menghantam lubang ataupun mungkin lagi kenceng gitu kan akhirnya terjadi apa namanya tuh benturan segala macam akhirnya dia pecah juga kurang lebih seperti itu sih Oke semoga informasinya bermanfaat nih cuman informasi aja sih bro Oke jangan lupa komen like subscribe nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh